Kisah si pedang kilat jelit 15. Andai kata ada yang mengejar pun tidak akan berhasil menyusul wanita itu yang kini berkelebatan dengan ilmu lari cepat, mendaki bukit di depan dengan kecepatan seperti larinya seekor kijang. Siapakah wanita yang demikian lihainya dan juga amat kejamnya itu? Kalau saja dua orang pendekar itu, pek mau siang hou, mengetahui dengan siapa mereka berhadapan, belum tentu mereka berani bersikap seperti itu di depan wanita cantik itu. Ia sungguh bukan wanita biasa, bahkan bukan wanita kang hou biasa. Ia adalah seorang datuk besar yang namanya ditakuti semua orang, bahkan para pendekar juga harus berpikir masak-masak untuk menentang datuk yang luar biasa lihai dan kejamnya ini. Kekejamannya itu hanya ditujukan kepada para pria. Ia seorang pembenci laki-laki. Tidak ada lagi orang yang mengenal nama aslinya, hanya mengenalnya dengan julukan Kuan Im Sian Li, Dewi Kuan Im. Sungguh julukan yang sama sekali berlawanan dengan wataknya, karena julukan ini memang ia sendiri yang memilihnya. Ia menyemakan dirinya dengan Kuan Im Pouset. Dewi belas kasih yang dipuja orang karena ia merasa bahwa selama ini belum pernah ia berhubungan dengan pria, ia masih perawan walau usianya sudah hampir 50 tahun. Dan memang penampilannya seperti seorang Dewi, cantik jelita, sederhana, lemah lembut dan sedikit pun tidak menunjukkan bahwa ia seorang ahli silat. Apalagi seorang yang dapat membunuh banyak orang tanpa berkedip. Pagi hari itu saja, ia telah melukai parah dua orang pemuda yang memberinya hidangan, kemudian melukai 12 orang dusun, bahkan membunuh dua orang pendekar yang menentangnya. Tidak ada yang tahu bahwa watak kejamnya terhadap pria ini muncul ketika ia menderita patah hati karena cintanya gagal. Pria yang dicintanya tidak membalas cintanya dan sejak itu ia membenci pria yang dianggapnya palsu dan hanya mendatangkan duka saja bagi wanita. Cepat sekali wanita itu mendaki Bukit Watson, biarpun pendakian itu amat sukar, namun ternyata wanita cantik itu dapat mencapai puncak dalam waktu tingkat. Tebing-tebing yang licin dan keras ia panjat dengan mudah, jurang yang amat suram dan lebar dapat ia lompati. Ketika tiba di puncak yang landai dan penuh bunga, Kuan Im Sian Li tertegur dan sejenak ia berdiri terpesona, memandang ke sekeliling dan berputar pada ujung kakinya. Aih, betapa indahnya tanda seru ia menghirut nafas panjang, memasukkan udara sejuk segar itu sebanyaknya ke dalam paru-parunya, ia merasa nyaman sekali. Kalau orang melihatnya pada saat itu, tentu akan mengakui bahwa julukan wanita itu memang tepat. Berdiri di puncak Bukit, di antara bunga-bunga yang sedang mekar, pantaslah ia menjadi seorang Dewi. Pantas kalau tempat seindah ini menjadi tempat tinggal si buta yang menjengkelkan hati itu. Katanya lirih dan di dalam suaranya terkandung penyesalan, kekecewaan dan penasaran. BWS ini, engkau kah yang datang itu tanda tanya tiba-tiba terdengar suara lembut, dan Kuan Im Sian Li cepat meloncat ke arah datangnya suara. Dan di sana, di atas batu datar yang lebar, duduklah pria itu. Pria yang dicari-carinya selama ini. Pangeran tanda seru-serunya sambil menghampiri dan sekali ini dalam suaranya terdengar kelembutan yang luar biasa, suara yang mengandung kasih sayang dan kerinduan. Pancaran matanya juga lembut dan sayu, dan mulutnya tersenyum pahit, menggetar penuh harap. Pria itu, Tiaw San Ong, tertawa dan ketika dia tertawa, wajahnya nampak lebih muda. Hahaha, sini, apakah engkau tidak pernah tua? Engkau masih seperti dulu saja. Engkau tahu, aku bukan lagi seorang pangeran, melainkan seorang jembel. Bahkan sekarang kerajaan Li Usang juga sudah jatuh, keluarga ku sudah terbasmi. Aku orang buangan, jangan sebut pangeran lagi, dia lalu menggerakkan tangan mempersilakan. Duduklah, sini. Sudah bertahun-tahun kita tidak saling jumpa. Bagaimana kabarnya dengan dirimu Kuan Im Sian Li duduk pula di atas batu yang lebar itu, berhadapan dengan Tiaw San Ong. Sejenak mereka berdiam diri dan wanita itu memandang dengan sinar mata penuh kasih dan keharuan. Sementara itu, Tiaw San Ong hanya menunduk, diam-diam dia terkejut ketika tadi mengenal suara wanita ini, seorang di antara wanita yang tak pernah dapat dia lupakan. Teringat olehnya betapa dahulu, ketika dia masih menjadi pangeran, di antara para gadis yang mengejar dan merindukannya terdapat seorang dayang istana yang cantik bernama BWS ini. Tanpa main-main BWS ini menyatakan cintanya, rela mengorbankan nyawa sekalipun untuknya asal cintanya diterima. Karena merasa kasihan kepada gadis cantik manja yang begitu pasrah, Tiaw San Ong merasa tidak tega untuk menolak begitu saja. Dia bersikap ramah dan manja walaupun belum menyatakan bahwa dia membalas cinta kasih gadis dayang istana itu. Apalagi ketika itu dia sudah mempunyai seorang pacar, yaitu seorang gadis bangsawan putri keluarga Kuan. Memang Tiaw San Ong mempunyai kelemahan terhadap wanita. Dia tidak tega menolak untuk bersikap manis terhadap wanita yang jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi, dalam taman, dia bertemu selir kaisar, pengjulan dan dia begitu tergila-gila sehingga terjadilah hubungan antara mereka. Melihat ini, BWS ini menjadi cemburu dan marah, bahkan sakit hati. Ialah seorang di antara mereka yang melapor kepada kaisar sehingga hubungan antara selir dan adik kaisar itu tertangkap basah. Ketika Tiaw San Ong membutakan matanya dan meninggalkan istana, BWS ini, gadis dayang itu pun minggat dari istana belasan tahun. Namun kemudian setelah Tiaw San Ong menjadi perantau buta dan mendapatkan ilmu, menjadi orang sakti, pada suatu hari muncul BWS ini di depannya. Akan tetapi bukan BWS ini gadis dayang yang dahulu, yang lemah lembut dan hangat, yang mati-matian mencintanya, melainkan BWS ini yang sudah berubah menjadi seorang iblis betina, seorang yang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan dasyat. Dan BWS ini yang ketika itu sudah berusia 35 tahun menuntut agar dia suka hidup bersamanya menjadi suami istri. Biarpun dia telah menjadi seorang buta yang hidup terlunta-lunta ternyata cinta kasih BWS ini tidak pernah berkurang. Namun, bekas pangeran itu menolak dan hal ini membuat BWS ini menjadi kecewa dan berduka sekali. Ia menangis dan memohon, mengatakan bahwa ia tidak pernah mau berdekatan dengan pria lain karena ia sudah bersumpah untuk hidup menjadi istri Tiaw San Ong. Ketika bekas pangeran itu tetap menolak, ia menjadi penasaran dan marah. Dengan tegas ia mengatakan bahwa kalau Tiaw San Ong menolak, ia akan membunuhnya kemudian membunuh diri sendiri. Ingin mati bersama. Tiaw San Ong tetap menolak dan BWS ini menyerang. Terjadi perkelahian yang hebat. Akan tetapi, ternyata tingkat kepandayan BWS ini masih belum mampu menandingi Tiaw San Ong walaupun bekas pangeran yang buta ini mengalah dan selalu mengelak dan menangkis saja. Akhirnya, dengan hati kecewa, duka, penasaran dan makin mendendam, BWS ini pergi dan ia memperdalam ilmunya sehingga akhirnya ia terkenal sebagai seorang wanita sakti yang berjuluk Kuan Im Sian Li. Akan tetapi, kegagalan cintanya dengan bekas pacarnya itu membuat hatinya menjadi pahit getir dan pembenci pria. Kalau ada pria bersalah sedikit saja kepadanya, apalagi bersikap kurang ajar ia dengan kejam akan membunuhnya atau setidaknya membuat cacat dan kini, dalam usia hampir lima paluh tahun, setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya ia dapat berhadapan dengan Tiaw San Ong lagi. Tentu saja ada ketegangan di hati Tiaw San Ong yang maklum akan isi hati bekas dayang ini, akan tetapi ia tetap tenang dan menahan diri sehingga suaranya tidak membayangkan perasaan hatinya. Sementara itu, begitu berjumpa dengan bekas pangeran itu, hati bekas dayang itu seperti terbakar kembali api cintanya. Biarpun pria yang menjadi idaman hatinya itu kini sudah hampir 60 tahun usianya, namun dalam pandangannya, tidak ada pria lain di dunia ini yang lebih disayangnya daripada si buta ini. Bagaikan awan disapu angin, dendamnya untuk membunuh pria yang dikasihinya itu lenyap, terganti perasaan rindu yang menyesakan dadanya. Selama ini ia membenci pria tidak sedih didekati pria manapun juga karena seluruh hatinya telah terisi oleh pangeran ini. Selama belasan tahun ini, sejak kegagalannya membujuk kekasihnya untuk hidup bersama atau mati bersama, BWS ini telah memperdalam ilmu-ilmunya sehingga ia menjadi datuk besar dunia kangow yang ditakuti orang. Akan tetapi, begitu bertemu, semua dendamnya mengabur dan kembali timbul kerinduannya kepada pria ini. Pangeran, aku datang untuk mengajakmu hidup bersama. Ketahuilah, pangeran, aku tetap setia kepadamu dan sampai kini aku tetap menjaga diriku sebagai calon milikmu, tidak membiarkan diriku disentuh pria manapun juga. Pangeran, aku tetap mengharapkan untuk menghabiskan sisa hidup kita yang tidak berapa lama lagi ini sebagai suami istri. Sini, pangeran, kasihanilah aku, bayangkan betapa selama puluhan tahun aku menunggu saat ini, penuh penderitaan, penuh harapan dan kerinduan. Tegakah engkau mengecewakan harapanku yang terakhir ini? Pangeran, aku rela meninggalkan segalanya, dan hidup di sini, di sisimu, sampai hayat meninggalkan badan. Wanita itu meratap dengan suara yang bercampur tangis. Sampailama Tiaw San Ong tidak mampu menjawab. Diam-diam dia mengeluh. Tak disangkanya sama sekali bahwa kedamaian yang dinikmatinya itu kini dapat terganggu dan terguncang sedemikian hebatnya. Kemudian, setelah menarik napas panjang beberapa kali, dia pun berkata dengan suara yang tenang namun tegas. BWS ini, dengarlah baik-baik. Aku sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi, maka yang bersisa hanya tinggal kejujuran. Kalau aku tidak jujur, berarti aku kehilangan segala galanya. Dan kejujuran kadangkala menyakitkan perasaan, sini. Maka, dengarlah baik-baik, pertimbangkan baik-baik dan jangan terburu nafsu, karena aku akan membuat pengakuan secara sejujurnya. Wanita itu menghapus sisa air matanya dan ia pun duduk bersila dengan tegak di depan pria itu, di atas batu datar. Bicaralah, pangeran, sini, menghadapi urusan kita ini, aku hanya mempunyai dua pilihan. Yaitu, menjadi seorang yang jujur akan tetapi dianggap kejam, atau menjadi seorang yang palsu akan tetapi dianggap baik. Dan setelah ku pertimbangkan, aku memilih menjadi orang pertama. Yaitu jujur biarpun engkau akan menganggap aku kejam dan jahat. Kalau aku menuruti perasaan hatiku yang penuh iba kepadamu, tentu aku akan menerima permintaanmu, hidup sebagai suami istri denganmu di sini sampai kita mati tua. Akan tetapi, itu berarti aku palsu biarpun kau anggap baik, karena terus terang saja, sini, sejak mataku buta, hatiku tidak buta lagi dan aku tidak mau mengikat diri dalam perjodohan dengan siapapun juga. Aku akan berterus terang bahwa tidak ada lagi cinta berakhir di dalam hatiku terhadap seorang wanita. Kau tentu tidak inginku bohongi, bukan? Nah, tinggalkan aku dalam damai. Sini, dan aku tahu bahwa kalau engkau mau, engkau akan dapat menemukan seorang suami yang jauh lebih baik daripada aku yang tua dan buta ini. Pangeran Tiaw San Ong tiba-tiba wanita itu membentak marah, sudah 30 tahun aku menanti dengan sabar, dengan setia, dan engkau tetap menolakku. Aku bisa membuat orang yang paling kau cinta menderita, aku bahkan dapat membunuhnya. Sudahlah, sini, kita berpisah dengan baik-baik saja. Engkau tidak perlu membujuk dan mengancam, aku sudah bicara dan tidak akan mengubah sikapku ke parat. Kalau aku tidak dapat hidup bersamamu, aku bersumpah untuk mati bersamamu sini tanda seru akan tetapi teriakan Tiaw San Ong ini tidak ada gunanya karena wanita itu sudah meloncat sambil menghunus pedang yang tersembunyi di balik jubah dia, ia sudah menyerang bagaikan kilat menyambar cepatnya. Pedang itu menusuk Tiaw San Ong. Teranggut tanda seru tongkat itu seperti otomatis bergerak dan berhasil menangkis pedang. Kuan Im Sian Li BWS ini merasa betapa tangannya tergetar, maka ia pun meloncat turun dari atas batu. Bagus. Engkau masih liai, pangeran. Mari kita membuat perhitungan terakhir. Engkau dulu atau aku dulu yang mati sini, janganlah. Akan tetapi bujukan ini dijawab dengan serangan begitu Tiaw San Ong turun dari atas batu. Si buta yang memiliki pendengaran amat tajam dan peka itu melompat dan menghindarkan diri dari serangan pedang. Wanita itu mengejar dan menyerang terus, dan pangeran itu kagum. Serangan-serangan BWS ini bukan main dahiatnya. Sungguh sama sekali tidak boleh disamakan dengan 15 tahun yang lalu. Serangan itu didukung tenaga Sien Kang yang kuat sekali, dan selain gerakannya kuat, juga cepat dan amat berbebaya. Untuk melindungi dirinya dari ancaman bahaya maut, bekas pangeran itu didukung tenaga Sien Kang yang kuat sekali dan selain gerakannya kuat, juga cepat dan amat berbahaya. Untuk melindungi dirinya dari ancaman maut, bekas pangeran itu sudah memutar tongkatnya dengan pengorahan Sien Kang sehingga potongan kayu itu membentuk sebuah sinar bergulung-gulung seperti payung yang menjadi perisai dirinya. Sebetulnya, Tiausan Ong juga tidak takut mati atau begitu ingin untuk hidup terus dalam keadaan yang tak dapat dikata bahagia secara lahiriah. Akan tetapi, dia tidak mau bunuh diri, juga dia tidak ingin kalau wanita itu sampai menjadi pembunuhnya hanya karena ingin hidup atau mati bersama. Dia tidak ingin menjadi sebab kedosaan BWS ini setelah dia tidak mampu membahagiakan wanita itu. Sementara itu, Kuan Im Sian Li juga terkejut bukan main di samping kekagumannya. Ia telah maju pesat dalam ilmu silat, bahkan ditakuti dunia Kang Ong, dianggap sebagai seorang datuk persilatan yang sukar dicari tandingannya. Akan tetapi, kini kembali ia tahu bahwa untuk membunuh pria yang dikasehinya ini jelas bukan perkara mudah. Bahkan untuk mengalahkannya saja belum tentu ia mampu. Ilmu tongkat yang dimainkan orang buta itu selain aneh, juga sukar ditembus pedangnya. Bahkan setiap kali pedangnya bertemu tongkat, tangannya terasa panas dan nyeri pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa seorang wanita. Suara tawa yang amat aneh, makin lama semakin nyaring dan amat mengejutkan hati Kuan Im Sian Li dan juga Tiaw San Ong karena tanpa dapat mereka tahan lagi. Kuan Im Sian Li ikut pula tertawa bergelap dan biarpun dia sudah menahannya, tetap saja bekas pangeran itu pun tertawa di luar kehendaknya. Tentu saja keduanya terkejut dan otomatis meloncat ke belakang. Kuan Im Sian Li menoleh ke arah wanita yang tertawa itu, sedangkan bekas pangeran itu memperhatikan dengan pendengarannya yang tajam. Setelah, kini tidak perlu lagi mengerahkan Sien Kang untuk menandingi Tiaw San Ong, Kuan Im Sian Li berhasil memusatkan Sien Kangnya dan menghentikan tawanya yang tak dapat dikendalikannya tadi itu. Dan ia melihat seorang wanita yang 1-2 tahun lebih tua darinya, akan tetapi yang juga kelihatan masih muda sekali, bersama seorang wanita muda berusia, 20 tahun lebih. Dan ia pun segera mengenal wanita itu dan mukanya berubah merah karena marah setan perempuan, kiranya engkau yang mengganggu ku mentak Kuan Im Sian Li dengan marah. Engkau tidak berhak mencampuri urusan pribadiku wanita yang baru datang itu tidak kalah cantiknya dibandingkan BWS ini dan ia tertawa lagi, lalu berkata kepada wanita muda yang ikut datang bersamanya. Hai hai hei hei hei, Ling Aie, kau lihat baik-baik. Inilah wanita yang pernah ku ceritakan kepadamu. Kuan Im Sian Li BWS ini. Engkau berhati-hati lah kalau bertemu dengan orang ini wanita muda itu memang Ling Aie adanya, Tia Ling Aie, janda muda dari Nan Pinch yang ditolong oleh Bimo Li Kuan Hwe Eli dan kemudian menjadi murid wanita cantik yang menjadi datuk besar persilatan itu. Sudah tiga tahun lamanya Tia Ling Aie ikut gurunya, setiap hari digembleng ilmu silat dan sihir sehingga kini ia bukanlah Ling Aie tiga tahun yang lalu. Dan selain gurunya memiliki care mengajar yang istimewa, juga Ling Aie ternyata memiliki bakat terpendam yang besar sekali sehingga mudah baginya menguasai ilmu-ilmu yang aneh dan dasyat. Kini ia mengikuti gurunya mandaki puncak Hwe Asan dan mereka melihat betapa Kuan Im Sian Li bertanding atau lebih tepat lagi mendesak dan menyerang seorang laki-laki buta yang lihai sekali. Bimo Li, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Jangan engkau mencampuri urusan pribadi kami dan pergilah, biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan pangeran Tiaw San Ong kata pula Kuan Im Sian Li yang maklum bahwa sebagai sama-sama datuk besar, tingkat kepandayan mereka berimbang dan kalau wanita itu membantu Tiaw San Ong, ia sungguh tidak berdaya. Baru menghadapi Tiaw San Ong seorang saja tadi ia sudah sukar untuk dapat mengalahkannya. Hem, BWS ini. Dahulu ketika kita masih muda, aku telah menjadi seorang putri bangsawan dan engkau hanya seorang dayang. Engkau menyembah-nyembah kepadaku. Engkau menyembah kepadaku. Tentu aku yang menjadi istrinya. Engkau dayang tak tahu malu, mendesak-desaknya, bahkan sampai sekarang, setelah kandat Tiaw San Ong menjadi buta dan mengasingkan diri, engkau masih berani mengganggunya wajah BWS ini menjadi pucat, lalu merah kembali. Biarpun ucapan itu dirasakan amat menghinanya, namun ia tidak mungkin dapat membantah. Memang, puluhan tahun yang lalu ketika ia masih menjadi seorang dayang istana, Kuan Hwe Eli adalah pacar dan tunangan pangeran Tiaw San Ong. Bahkan pangeran itu menolak cintanya karena telah mempunyai pacar wanita itu, putri seorang bangsawan tinggi Shikwan. Hubungan antara Kuan Hwe Eli dan Tiaw San Ong juga putus setelah Tiaw San Ong membutakan matanya dan meninggalkan istana dan kota raja. Kuan Hwe Eli, lidah perlu engkau menyombongkan diri. Mungkin saja dahulu engkau putri bangsawan, akan tetapi sekarang tidak lagi. Bahkan kerajaan Li Usang telah wancur. Engkau hanya bekas putri bangsawan. Dan tentang pangeran Tiaw San Ong, biarpun engkau mengaku pacar dan tunangan, akan tetapi siapa tidak tahu bahwa engkau lah yang dahulu mencelakainya dan melaporkan hubungannya dengan selir pungculan kepada Kaisar sehingga mereka tertangkap basah BWS ini, tak tahu malu engkau. Memang aku melaporkan karena hal itu kuanggap tidak benar. Dan aku berhak karena aku merasa cinta kami dilanggar. Akan tetapi engkau, hanya seorang dayang, engkau pun berani ikut pula melapor kepada Kaisar Hem, jadi kita ini sama, saja. Lalu mau apa engkau datang ke sini kalau tidak ingin merayu pangeran Tiaw San Ong Wan Im Sian Li mengejek? Aku bukan perempuan hina macam kamu. Aku sudah merasa sebagai seorang wanita tua yang tidak khas lagi akan kemesraan pria. Aku dalang karena mengingat akan persahabatan antara aku dan kanda Tiaw San Ong, dan hanya akan menjenguknya tanpa ingin mengganggunya. Akan tetapi aku melihat engkau mati-matian menyerangnya untuk membunuhnya. Kanda Tiaw San Ong bisa saja mengalah kepadamu, akan tetapi aku tidak. Kalau engkau melanjutkan niat busukmu, aku akan membantunya membunuhmu atau mengusirmu Tiaw San Ong yang sejak tadi diam saja, menghela nafas panjang dan berkata, Sudah, Dinda Kuan Hwe Ali. Bagaimanapun juga, BWS ini tidak berniat jahat, hanya menuruti gelora perasaannya. Ingin mengajak aku hidup bersama atau mati bersama, Kuan Im Sian Li membanting kakinya dengan gemas, lalu menudingkan pedangnya ke arah muka Tiaw San Ong. Pangeran, ilmu kepandai yang ku masih terlampau rendah untuk dapat mengalahkanmu. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku tidak akan mampu menyiksa batinmu tanpa menyentuh tubuhmu setelah berkata demikian, Kuan Im Sian Li BWS ini melompat dan meninggalkan tempat itu dengan cepat sekali. Seorang wanita yang keras hati. Kata Tiaw San Ong, nada suaranya menyesal karena kembali dia telah membuat hati seorang wanita menderita. Entah apa yang dimaksudkan dengan kalimatnya yang terakhir itu, Pangeran, ancamannya tadi bukan kosong belaka. Ia tidak dapat mengalahkanmu, akan tetapi ia dapat mengganggu atau bahkan membunuh Pong Chulan dan anaknya, Anakmu, Pangeran belum pernah bekas Pangeran itu terkejut seperti ketika dia mendengar kata terakhir itu. H.W.E.L.I. Apa maksudmu? Anakku tanda tanya pria buta itu sudah bangkit berdiri, mukanya menjadi agak pucat dan jelas bahwa dia nampak gelisah dan terkejut sekali. Kanda Tiaw San Ong, mari kita duduk dan dengarkan keteranganku, kata Bimo Likuan H.W.E.L.I. Wanita ini masih cantik sekali, sehingga sesuai dengan julukannya, yaitu Bimo Liguan H.W.E.L.I.L.I., Iblis Betina Cantik. Setelah mereka duduk di atas batu dan ling-aye juga duduk di belakang subonya, ibu gurunya. Bimo Liguan melanjutkan, Sebetulnya, ketika mengetahui bahwa Pangeran berada di sini, aku hanya datang menjemuk saja tanpa maksud lain. Akan tetapi, kiranya iblis bertina berkedok Dewi itu juga berada di sini bahkan sedang berusaha untuk membunuhmu. Sudahlah, Hawel Ali. Katakan saja apa maksudmu dengan anakku tadi, pangeran itu memotong dengan tidak sabar. Dia tidak dapat terlalu menyalahkan sikap BWS ini, akan tetapi dia juga tidak mau berbantah dengan Hawel Ali tentang wanita yang lain itu. Pangeran, ketika pangeran meninggalkan istana. Pauculan menerima hukuman berat dari kaisar, ia dihukum buang. Akan tetapi ketika hukuman dilaksanakan, di dalam perjalanan ia dirampas oleh Bu Engkiamowi yang se dan dipaksa menjadi istrinya. Akan tetapi, ketika itu ia sudah mengandung, pangeran, mengandung anakmu. Nah, sekarang agaknya Kuan Im Sian Li BWS ini hendak mencari ibu dan anak itu dan akan membunuh mereka, dimoli Kuan Hawel Ali memandang dengan sinar mati berkilat, lalu bangkit dan berkata kepada muridnya. Ling Aye, mari kita pergi dan ia pun tanpa banyak cakap lagi sudah meninggalkan tempat itu dengan cepat, diiringi muridnya. Tiaw San Ong masih duduk bersilah seperti arca, mukanya pucat sekali. Dia tahu bahwa guru dan murid itu meninggalkannya, akan tetapi dia tidak berusaha mencegah mereka. Keterangan Kuan Hawel Ali tadi sudah cukup baginya. Lebih daripada cukup untuk menikam jantungnya. Dia maklum bahwa tidak banyak bedanya antara Kuan Hawel Ali dan BWS ini. Kedua wanita mencintanya dan kecewa karena cinta mereka dia tolak. Keduanya mendendam kepadanya karena patah hati dan cemburu. Dan tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada seorang wanita yang dilanda cemburu. Wanita yang cemburu dapat melakukan kekejaman yang lebih pembunuhan. Akan tetapi, dia pun tahu bahwa orang seperti Kuan Hawel Ali dan BWS ini tidak akan berbohong. Mereka berdua telah menjadi datuk besar dalam dunia perselatan. Dia mempunyai seorang anak. Dia tidak perlu tahu pria atau wanita anak itu. Yang penting, dia mempunyai seorang keturunan dan sekarang anak itu terancam bahaya maut di tangan BWS ini. Tidak, anak itu tidak berdosa. Anak itu tidak boleh dibunuh. Aku akan melindunginya dengan tekat ini. Tiaw Sanong lalu bangkit berdiri dan mengambil bekal pakaian dari dalam gubuk tempat tinggalnya di puncak itu. Dan tak lama kemudian dia pun turun gunung, suatu hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya pagi itu. Pagi tadi, menikmati keindahan musim bunga di puncak HW Asan, dia mengambil kepulusan untuk tinggal di situ sampai mati, tidak akan turun gunung. Siapa kira, baru beberapa jam saja kini dia sudah terpaksa turun gunung untuk melaksanakan tugas yang amat berat. Bukan saja dia harus melindungi nyawa seorang anak dari ancaman maut di tangan Kuan Im Sian Li BWS ini, akan tetapi dia juga akan mengalami kesulitan kalau berhadapan dengan suami culan yang agaknya menjadi ayah tiri anaknya, yaitu Bu Engkia Mowi Yangsek, seorang di antara para datuk berar. Dan dia tahu kemana harus mencari anak itu. Tentu di tempat tinggal Lu Yangsek, di lembah Bukit Seluman. Dengan sebuah tongkat, bekas pangeran yang buta itu menuruni bukit yang amat berbahaya itu dengan cepatnya, jauh lebih cepat daripada seorang yang tidak buta. Orang takkan percaya bahwa dia buta kalau melihat betapa dia menuruni bukit itu. Ternyata kepekaan yang hebat pada dirinya dapat menggantikan tugas mati yang telah buta itu. Kepekaan ini ditambah penguasaan ilmu yang tinggi. Rumah yang berdiri megah di lembah Bukit Seluman itu amat besar dan angker. Gedung kuno itu mempunyai banyak arca dan ukir-ukiran, seperti istana raja saja di antara bangunan-bangunan lain yang nampak kecil sederhana yang terdapat di sekitar lembah itu. Gadung itu milik Bu Engkia Mowi Yangsek, majikan lembah Bukit Seluman. Seluruh sawah ladang yang berada di bukit itu adalah milik datuk ini, dan para petani yang tinggal di sekitar tempat itu merupakan buruh tani penggarap sawah ladangnya. Bu Engkia Mowi Yangsek terkenal sebagai dalu persilatan yang ditakuti, besar pengaruhnya, dan kaya raya. Pada pagi hari itu, para pelayan laki-laki dan perempuan yang jumlahnya belasan orang di gedung itu nampak sibuk. Pihak tuan rumah sekeluarga, yaitu Ouyang Sek, istrinya, dan kedua anaknya, yaitu Ouyang Toan pemuda berusia 28 tahun, dan Ouyang Hwi Hang gadis berusia 21 tahun, sedang menerima kunjungan tamu-tamu yang agaknya dihormati oleh keluarga cuan rumah. Memang jarang terjadi dan agak aneh kalau keluarga Ouyang yang terkenal angkuh dan memandang rendah orang lain itu sekali ini menerima kunjungan tamu yang dihormati. Akan tetapi, tidak akan mengherankan lagi kalau diketahui siapa yang datang berkunjung. Tamu-tamu kehormatan itu adalah Datuk Besar Kwi Siaw Giamong Sumakuan, majikan bukit bayangan setan bersama putra tunggalnya, Tok Siaw Kwei Sumahok. Datuk yang datang sebagai tamu ini mempunyai kedudukan dan tingkat yang sama dengan pihak cuan rumah, dan kunjungannya adalah kunjungan kehormatan, membawa segerobak barang-barang hadiah amat berharga. Tentu saja Ouyang semerasa terhormat dan girang sekali, dan disambutlah rekan setingkat itu dengan gembira dan penuh kehormatan pula. Dia mengarahkan istri dan dua orang anaknya untuk ikut menyambut. Tentu saja hal ini menggirangkan pihak tamu, karena kedatangan mereka mempunyai maksud untuk mengajukan pinangan setelah para pengawal dan pengikutnya menghamparkan semua barang hadiah di atas meja besar di ruangan tamu yang luas itu, dipandang dengan kagum oleh Ouyang Sa dan keluarganya, Sumakuan dengan wajah berseri bangga lalu memberi hormat kepada tuan rumah. Sahabatku Ouyang, sudah puluhan tahun antara kita terdapat ikatan yang akrab, bukan saja sebagai saingan dalam dunia persilatan, juga sebagai orang setingkat dan sederajat. Biarpun kadang-kadang keadaan membuat kita saling berhadapan sebagai saingan maupun lawan, namun di lubuk hatiku selalu ada perasaan kagum terhadapmu, Sobat. Dan karena rasa kagum itulah, maka hari ini kami datang, bukan saja membawa sa kedar oleh-oleh sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Juga membawa ikatikat baik untuk lebih memperhat hubungan di antara keluarga kita, Ouyang Sa yang berusia 53 tahun, bertubuh tinggi besar bermuka hitam dan gagah perkara itu, tertawa bergelak sambil memandang kepada tamunya yang usianya 58 tahun, dan biarpun tubuh datuk itu kecil kurus, namun Ouyang Sa tidak memandang rendah kepadanya karena dia tahu bahwa tubuh yang kecil itu memiliki kemampuan luar biasa dan dia sendiri tidak akan mampu mengalahkan sumakan dengan mudah. Hahaha, engkau selalu merupakan orang yang kukagumi, Sobat Suma. Baik sebagai saingan, lawan maupun kawan. Aku dan keluarga ku menghargai kunjungan persahabatan ini, dan marilah engkau dan puteramu menerima hidangan kami seadanya langsung saja. Dua orang tamu itu dipersilakan memasuki ruangan dalam, di mana telah diatur meja yang penuh hidangan. Tamu ayah dan anak itu bersama pihak cuan rumah yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak duduk mengelilingi meja hidangan. Sejak tadi, setelah diberi kesempatan memberi hormat kepada pihak cuan rumah, Sumahok yang tampan dan pesolek berulang kali melepas pandang matu yang penuh kagum dan sayang ke arah Ouyang Hui Hong. Namun gedis ini pura-pura tidak tahu saja walaupun ia bersikap ramah terhadap dua orang tamu itu demi ayahnya. Dalam lubuk hatinya Hoi Hong tak pernah dapat melupakan peristiwa tiga tahun yang lalu ketika ia nyaris diperkosa oleh pemuda tampan pesolek itu. Kedua pihak saling memberi hormat dan selamat melalui pengangkatan cawan arak dan mereka makan minum dengan gembira seperti layaknya tamu dan cuan rumah yang menjadi sahabat akrab dan saling menghormati. Sungguh luar biasa sekali kalau diingat betapa dua orang datuk ini pernah beberapa kali berhadapan sebagai lawan dan saling serang mati-matian dan setelah mereka makan minum sampai kenyang pihak cuan rumah mempersilahkan dua orang tamunya ke ruangan dalam yang lebih luas di mana mereka dapat bercakap-cakap dengan leluasa dan gembira. Ouyang Toan dan Ouyang Hui Hong tetap disuruh menemani ayahnya menyambut tamu-tamu itu dan melayani mereka bercakap-cakap. Melihat sikap yang ramah dan senang hati dari Ouyang Sek, Sumakoan melihat kesempatan baik sekali untuk menyampaikan isi hatinya. Sahabat Ouyang, sesungguhnya kedatangan kami ini mempanyai niat yang amat baik, yaitu kami ingin sekali agar keluarga antara kita terjalin hubungan yang lebih baik Bahkan dua keluarga dapat menjadi satu Ouyang seadalah seorang yang keras hati dan keras kepala, kasar dan terbuka, maka dia masih belum mengerti apa yang dimaksudkan tamunya. Hahaha, sahabat sumak kunjunganmu ini saja sudah mempererat hubungan antara kita. Niat baik apalagi yang kau miliki terhadap kami sahabat Ouyang, Engkau tahu bahwa aku hanya mempunyai seorang anak, yaitu puteraku Sumahok ini, biarpun dia bodoh akan tetapi namanya cukup dikenal di dunia Kang Ou dan aku sudah bersusah payah untuk mewariskan seluruh kepandayan dan milikku kepadanya. Tahun ini, usianya sudah 25 tahun dan setelah mencari-cari sampai beberapa lama, Aku tidak melihat seorang pun gadis yang pantas menjadi jodohnya, kecuali puterimu yang cantik jelita dan pandai ini. Kami datang untuk meminang puterimu Ouyang seterbelalak mendengar ini, menoleh ke arah puterinya yang mengerutkan alis dan mukanya menjadi merah sekali, dan dia pun tertawa bergelak. Hahaha, aku sampai lupa bahwa aku mempunyai seorang anak perempuan yang sudah dewasa dia tertawa-tawa lagi. Ayah, aku belum ingin menikah tiba-tiba Hui Hong berkata dengan suara tegas. Ouyang seh menghentikan tawanya. Eh dia menggerak-gerakan alisnya yang tebal. Hui Hong, ingat, usiamu sekarang sudah 21 tahun, dan pelamarmu sekali ini adalah putera datuk besar Sumahkoan, majikan bukit bayangan setan Sumahkoan tertawa. Haha, sahabat Ouyang, harap jangan terlalu memuji. Keadaanku tidak lebih besar daripada keadaanmu, akan tetapi kalau keluarga Ouyang menjadi satu dengan keluarga Sumah, bukankah kita berdua menjadi yang terbesar dan siapa yang akan berani menentang kita benar, benar, ah, pinanganmu ini akan kami pertimbangkan baik-baik. Tanda seru kata Ouyang seh sambil tertawa lagi. Ayah, aku tidak sudi menjadi jodoh Jahanam yang tiga tahun lalu nyaris memperkosaku ini kata Hui Hong dan ia pun bangkit berdiri lalu lari meninggalkan ruangan itu menuju ke kamarnya. Hui Hong tanda seru ibunya berseru dan lari mengejar. Ouyang seh bersungut-sungut, merasa tidak senang melihat sikap puterinya dan merasa tidak enak kepada tamunya. Sobat Sumahkoan, engkau dan puteramu duduklah dulu, aku akan membujuk anak bandel itu. Percayalah, dia pasti akan taat kepada ayahnya, katanya dan dia pun lari mengejar anak dan istrinya. Sumahkoan tersenyum dan minum araknya, tidak memperdulikan puteranya yang kelihatan kecewa. Dia sudah merasa yakin bahwa tentu Ouyang seakan menerima pinangannya. Dia tahu betapa rekannya itu terlalu mementingkan diri sendiri dan akan menggunakan siapapun, termasuk anak sendiri, demi keuntungan diri pribadi. Kalau keluarga Ouyang menerima pinangannya, berarti dua keluarga datuk itu menjadi satu dan kedudukan masing-masing menjadi semakin kuat. Mana mungkin penawaran yang demikian menguntungkan akan ditolak oleh Ouyang se. Ouyang toan yang kini duduk sendiri bersama dua orang temannya, sejak tadi memang sudah merasa canggung dan tidak suka. Dia pun ikut merasa tidak suka mendengar pinangan itu, mengingat bahwa adiknya pernah akan diperkosa Sumahok yang menjadi saingannya sebagai putera datuk yang bersaingan. Maka, melihat ayahnya lari mengejar, dia pun bau git dan mengaguk kepada dua orang tamunya, dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu, juga menyusul adiknya. Ouyang duduk di tepi pembaringannya, alisnya berkerut, mukanya merah dan mulutnya cemberut. Ibunya kini duduk di dekatnya sambil merangkul pundak putrinya. Ouyang, kenapa engkau bersikap seperti itu? Usiamu sudah 21 tahun dan ayahmu benar, engkau sudah cukup dewasa untuk berumah tangga. Dan biarpun aku belum mengenal pemuda itu, akan tetapi aku tidak melihat keburukan pada dirinya, dia tampan, halus dan sopan. Ibu, ibu tahu apa? Jahanam itu pernah menawan aku dan nyaris memperkosaku, ibu. Kalau tidak ada Kwa Bun Ho yang menyelamatkan aku, tentu anakmu ini sekarang sudah mati membunuh diri karena dinodei Jahanam busuk itu. Bagaimana mungkin aku dapat menjadi istrinya omong kosong tiba-tiba ayahnya memasuki kamar dan mementak marah. Perbuatannya itu bukan berarti dia jahat dan busuk, melainkan karena dia cinta padamu, Hui Hong. Buktinya, sekarang dia datang bersama ayahnya dan mengajukan pinangan secara resmi. Dan kau lihat sendiri, hadiah yang dibawanya lebih besar daripada kalau engkau dipinang putra seorang bangsawan tinggi. Ini berarti bahwa keluarga suma menghargaimu, Hui Hong. Kalau engkau menjadi mantu suma koan, engkau akan menjadi seorang nyonya yang terhormat kaya raya, mulia dan terlindung. Tidak, aku tidak sudi, ayah Hui Hong berseru, juga dengan suara keras penuh kemarahan. Engkau harus mau, ini perintahku ayahnya membentak pula. Poh Wukulan, ibu Hui Hong, segera menengahi. Ayah, kalian ini ayah dan anak sama-sama keras kepala. Kenapa urusan ini tidak dibicarakan dengan tenang saja? Keduanya suka mengalah, serta mempertimbangkan pendapat masing-masing dan kita rundingkan, mana yang benar dan baik. Hui Hong adalah seorang gadis yang cerdik walaupun ia keras hati. Ia juga mengenal ayahnya sebagai seorang yang berhati baja dan sukar sekali untuk mengubah apa yang sudah diputuskan ayahnya. Maka, tadi ia sudah memutar otak dan kini ia turun dari pembaringan, berdiri tegak menghadapi ayahnya yang sudah mulai marah. Ayah, dongeng-dongeng zaman dahulu menyatakan bahwa setiap orang gadis yang terhormat harus dapat menjaga harga dirinya, dan setiap orang putri kalau dipinang orang selalu mengajukan syarat. Aku pun ingin menjadi putri terhormat dan siapapun yang meminangku, harus memenuhi syarat yang kuajukan mendengar ini, agak berkurang kemarahan oh yang se... Hem, sekarang engkau bicara dengan sehat. Memang engkau berhak mengajukan syarat. Nah, syarat apa yang kau ajukan itu, cepat katakan agar dapat ku sampaikan kepada keluarga suma, Aku mempunyai dua macam syarat yang harus dipenuhi, kata gadis itu dengan suara tegas. Pertama, aku minta agar mustika akar bunga gun pasir yang hilang dari tangan ayah itu dapat ditemukan kembali dan diserahkan kepadaku. Hal ini menyangkut kehormatan keluarga kami, ayah, Aul yang se... memandang putrinya dengan wajah yang cerah dan dia menganggukan kepala. Bagus. Syarat itu memang pantas dan aku sendiri memperkuat syarat itu. Keluarga suma harus bisa mendapatkan kembali mustika itu dan menyerahkannya kepada kita karanya gembira. Masih ada syarat kedua dan ketiga, ayah, hem, Katakan dua yang lain syarat kedua, aku hanya mau menjadi istri seorang yang dapat menandingi dan mengalahkan aku. Hal ini pun ku lakukan untuk mengangkat nama dan kehormatan ayah, pria tinggi besar itu kini tersenyum dan mengangguk-angguk. Baik sekali. Memang putra suma koan itu harus belajar yang rajin dan harus dapat mengunggulimu dalam ilmu silat. Syarat kedua itu pun akanku sampaikan kepada mereka, syarat yang ketiga adalah untuk menebus penyesalanku, ayah. Syarat itu adalah bahwa sebelum aku menerima pinangan itu, harus diusahakan agar aku dapat bertemu dengan Kua Bun Ho dalam keadaan sehat terbelalak sepasang metu itu dan kulit muka yang kehitaman itu menjadi semakin hitam. Datuk itu kembali marah. Hui Hong, apakah engkau gila? Syaratmu yang ketiga itu tidak mungkin kenapa tidak, ayah. Ketika aku nyaris diperkosa Jahanam Sumahok, aku diselamatkan oleh Kua Bun Ho. Akan tetapi ayah tidak membalas budi itu sebaliknya ayah bahkan memukulnya dan melukainya. Aku merasa menyesal sekali, maka aku ingin bertemu dengan dia dan minta maaf. Huh, mana bisa begitu? Kalau dia sudah mampus, kalau dia sudah mati, aku tidak mau menikah ii gila kahengkau. Selaka, anak ini jatuh cinta kepada setan itu memang aku cinta kepada Hongko, ayah. Dia baik, berbudi, gagah perkasa dan aku berhutang nyawa dan kehormatan kepadanya. Aku cukup. Syarat gila itu tidak dapat diterima. Kalan begitu, aku pun tidak sudi menikah dengan siapapun. Aku akan memaksamu sepasang metu gadis itu mencorong penuh kemarahan. Ayah keras hati dan hendak memaksaku? Apa ayah kira aku pun tidak dapat berkeras hati? Dengan kekerasan ayah dapat memaksaku, akan tetapi, aku pun dapat membalas. Aku akan membunuh diri ketika pernikahan dirayakan dan Jahanam itu hanya akan mengawini mayat dan ayah akan mendapat malu besar di depan para tamu anak setan. Kalau begitu lebih baik sekarang saja engkan mati datuk itu sudah mengangkat tangan dan hendak menyerang Hui Hang yang sama sekali tidak kelihatan takut. Melihat ini, pohung julan menubruk suaminya. Jangan tanda seru teriaknya. Akan tetapi sekali dorong, tubuh wanita itu terlempar ke atas pembaringan. Dorongan yang terarah ini menunjukkan betapa sayangnya Ouyang Sa kepada istrinya, walau dalam keadaan marah sekali. Dia melangkah maju hendak melanjutkan serangannya membunuh Hui Hang. Ouyang Sa, engkau tidak berhak membunuh anakku. Ia bukan anakmu, engkau tidak berhak membunuhnya. Wanita itu berteriak, nadanya lantang dan mendengar ini. Ouyang Sa seperti tersentak, tangan yang sudah diangkat itu turun dan perlahan-lahan dia memutar tubuhnya, menghadapi istrinya yang masih terduduk di atas pembaringan. Julan, kau, kau membuka rahasia itu tanda seru kata Ouyang Sa. Semua kekerasan lenyap dari suaranya. Tidak peduli, engkau tidak berhak membunuh anakku. Bukankah selama 20 tahun ini aku memegang janji, menyerahkan segalanya kepadamu, bahkan mencoba untuk belajar mencintamu. Akan tetapi, hari ini engkau hendak memaksanya menikah dengan orang yang tidak disukainya, hendak membunuhnya. Ia bukan anakmu diserang dengan ucapan seperti itu oleh istrinya, Ouyang Sa tertegun, mukanya berkerut seperti menahan rasa nyeri di dalam dadanya, kemudian dia menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Baik, baik, Julan aku tidak akan membunuhnya. Dan dia menoleh ke arah Ouyang, aku akan minta mereka memenuhi syarat pertama dan kedua, akan tetapi aku tidak peduli akan syaratmu yang ketiga. Kalau dua syarat itu telah dipenuhi engkau harus menikah dengan sumahok, mau atau tidak mau. Kalau engkau akan membunuh diri pun silakan, akan tetapi engkau harus menikah dengan putra Kwi Siao Giamong kalau dia dapat memenuhi dua syaratmu.